Saya tantangin, saya tantangin tuh, eh setan, jangan ganggu dah, saya bilang gitu kan, saya gak takut sama kamu, sini keluar, saya bilang gitu, tiba-tiba, itu saya diseret sama almarhum, dia mungkin dengar kali ya, saya tuh disuruh masuk ke tenda, Saya pun masuk ke tenda, dia keluar, saya mendengar, dan itu gak ada angin mas, gak ada, gak ada angin sedikitpun, tapi suaranya mirip sekali seperti suara batang pohon patah, patah, patah. Jumpa lagi, dulu pernah saya berjanji bahwa saya akan menceritakan pengalaman saya waktu ke Gunung Pangrango, waktu itu kita bersama berempat ya, Mas Teguh, siapa lagi? Ipung, Ipung, Deni, Deni, Iswadi, Iswadi, dan almarhum, berarti kita berlima ya, berenam sama saya, ya. Jadi disaat itu kita berenam, berangkatlah kita ke, menuju ke Gunung Pangrango. Tahun, waktu itu tahun 1992 ya, kurang lebih, ya, kita masih remaja ya. Kita masih remaja, disaat itu untuk pendakian kayaknya kita itu sistem nekat, modal nekat saja. Dan memang kita waktu itu berangkat, kita berkumpul bersama rekan-rekan untuk mengadakan, sebenarnya acaranya mau ke Pangrango, tapi karena waktu itu sangat jarang sekali yang mendaki, jadi kita juga ragu-ragu, akhirnya kita berjalan saja menuju ke Pangrango, ke Gunung Pangrango ya. Betul-betul kita tidak ada niat memang untuk ke Puncak, karena sangat berbahaya sekali di zaman itu, masih sepi ya. Lalu kita setelah berkumpul, kita ke Bogor ya. Kita ke truk dulu. Ke Bogor kita pakai truk. Jadi zaman dulu itu transportasi memang masih agak sulit ya, dan memang untuk mengirit biaya, akhirnya kita memakai truk. Dan itu juga dengan alat-alat seadanya, kita membawa keril, membawa peralatan perbekalan, hanya beras. Biasanya yang kita bawa itu dulu beras, ikan asin, parapin, hanya sebatas yang mudah lah untuk kita pergunakan nanti di sana. Nah, setelah itu kita mulai berkumpul ya, berenam. Lalu kita pergi naik waktu itu, ingat naik apa, truk ya? Truk, wapik. Waktu itu kita naik truk. Wah, luar biasa perjuangannya. Truk itu nggak ada yang namanya berhenti gitu. Truk itu sambil jalan, pelan, kita buru-buru naik. Nah, saat ini sering tertinggal ini, selalu tertinggal. Dan selalu kita minta sama supir untuk perlahan-lahan supaya bisa temen kita ini... Ya, ketinggalan. Ya, nggak, ketinggalan. Jadi setelah sampai Bogor, kita naik truk kembali, terus... Nyambung. Nyambung terus, nyambung terus. Naik truk lagi nyambung, naik truk lagi nyambung untuk transportasi ya. Uang juga kan terbatas di zaman itu. Ya. Sampailah kita ke Sukabumi. Tapi kita waktu itu terus naik ke atas ya. Terus naik ke atas, akhirnya karena kesorean ya. Sore. Sore. Waktu itu jam? Mau menjelang maghrib. Mau menjelang maghrib. Jadi kita waktu menjelang maghrib, akhirnya kita memutuskan untuk nge-camp dulu di kaki gunung Pangerangwo. Jadi kita ber... Nam akhirnya bersepakat untuk memendirikan camp. Dan kita itu dengan... Kayaknya terburu-buru ya waktu itu ya. Terburu-buru. Terburu-buru karena sudah larut malam. Larut ya malam. Sudah maghrib lah gitu. Dibuatlah tenda seadanya cukup untuk berenam. Tapi biasanya kita pakai sip-sip ya. Untuk menjaga keluar, di luar. Jadi ada semacam ronda. Betul. Ya. Saya ingat, waktu itu kita didatangi sama bapak-bapak. Ya. Jadi bapak-bapak itu membawa... Kayak arit. Arit. Ya. Kayak arit. Terus dia bilang sama kita-kita. Dia, jangan mendirikan tenda di sini. Kenapa? Ini pokoknya jangan. Hanya itu yang saya ucapkan. Dan karena kita pikir kita masih remaja, masih muda. Udahlah. Kita diriin aja. Karena sudah sore hari. Gak mungkin kita harus pindah kemana lagi kan. Nah, setelah itu... Datanglah malam hari ya. Nah, di malam hari itu... Saya ingat... Anda itu... Waktu malam hari, giliran jaga. Enggak. Waktu itu kita bakar ini dulu. Oh, nambun. Nambun apa? Oh, iya. Bikin api unggun. Api unggun. Ya. Waktu itu kita bikin api unggun. Main gitar. Nah, pokoknya senang lah ya. Pokoknya asik gitu. Sambil nyanyi-nyanyi. Gembira sekali ya suasananya waktu itu ya. Kalau enggak salah bakar singkong lah. Bakar singkong. Singkong. Waktu itu ada penduduk ya, punya pohon singkong ya. Kita minta ya waktu itu ya. Kita minta ya, saya ingat Pak. Di saat kita tetap bakar api unggun. Terus bakar singkong. Singkong. Nyanyi-nyanyi, senang-senang. Karena itu tahun 92 itu sepi sekali. Enggak ada yang namanya kita melihat pendaki. Kita pas sebelum ke arah gunung apa? Pangrango. Pangrango itu... Ngelewatin sawah juga ya Pak? Iya, enggak melewatin sawah juga. Benar sampai pada kotor. Pada kotor ya. Karena memang trek di jaman itu enggak ada trek-trek yang kayak sekarang itu ada batu-batu gitu. Batu-batu yang sudah disusun. Dulu benar-benar masih awami sekali Mas. Masih kayak hutan. Sampailah kita di takih gunung. Cuman kita ada rencana mau naik tuh Pak? Iya, betul. Memang kita ada rencana mau naik. Cuman dilarang sama hal marhum. Iya, betul. Nah, sehingga cerita. Setelah kita sampai di itu, kita berbikin api unggun senang-senang. Datanglah di malam hari Mas. Iya. Waktu itu sekitar kalau ingat saya itu jam sebelasan lah. Jam sebelas malam menjelang tidur jam 12. Kita mengadakan... Sistem ronda. Sistem ronda. Mengadakan... Ganti-gantian. Betul. Ganti-ganti jaga. Betul. Oke, waktu itu saya ingat sekali memang kita adain ganti-ganti jaga. Nah, di awal jaga pertama itu, kalau nggak salah Anda ya Mas? Waktu itu ya? Bukan. Bukan. Saya kedua. Oh, kedua. Iya, iya, iya. Kalau nggak, almarhum Yusri. Oke, almarhum Yusri. Jadi, kita saling mengingatkan. Kayaknya setelah itu, Anda bagian yang kedua ya? Saya kedua. Iya, saya kedua. Saya jaga pas kedua kan setiap menjaga itu, kalau nggak salah, 2 jam. 2 jam. Lalu ganti. Oke. Jadi, waktu itu saya ingatnya ya, kalau saya ingatnya waktu dia menjaga itu, mungkin dia ingatnya setiap kedua. Saya masih di luar, Mas? Oh, masih di luar. Masih. Main gitar. Main gitar. Nah, setelah itu, apa yang Anda rasakan waktu itu? Kan, waktu itu saya nggak ngeliat situ ya. Maksudnya, jaraknya jauh. Ya, karena. Kita di bebatuan sebelah sana. Betul, betul. Saya di batuan. Didekat pohon waru. Oh, dekat pohon waru. Waru tinggi itu. Oh, sabun mantep karena suasanya indah ya. Pokoknya indah lah malam. Iya malam. Memang waktu ya. Waktu itu, kayaknya terang. Terang. Betul, cerah. Saya benar-benar ingat, nggak ada angin, nggak ada apa. Pokoknya, enak aja. Adem-adem. Adem. Waktu itu, kita kan ikut ya, waktu ya, mengadakan kegiatan itu. Apa yang Anda rasakan lagi? Waktu itu. Saya rasakan pas pergantian jaga ya. Kawan-kawan kan suruh istirahat ya. Saya suruh istirahat. Terus, situ main gitar, juga masuk. Saya sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Oke. Kenapa saya sendiri? Biasalah, ngelokok, ya kan? Ngopi, ya kan? Karena ronda ya? Ya, ngopi, ngelokok, ya kan? Makan singkong. Singkong kisah tuh. Singkong yang lukas. Kita apa? Api unggul itu kan masih. Empuk, kita enak-anget. Nah, tiba-tiba itu pohon waru, tiba-tiba ini, apa namanya, semacam patah, Pak. Betul. Cuman, ternyata nggak patah. Ya, saya mendengar sendiri. Begitu saya waktu itu, yang saya ingat saya, saya itu dijaga di luar juga, tapi bukan menjaga saya main gitar. Nah, mungkin karena, mas di sebelah sana ya, agak jauhan, saya di batu, ada batu besar, saya di situ main gitar, mas. Saya mendengar juga, saya mendengar juga, suara pohon yang, saya mendengar, dan itu nggak ada angin, mas. Nggak ada. Nggak ada angin sedikitpun. Tapi suaranya mirip sekali, seperti suara batang pohon patah. Patah, patah. Uh, serem gitu. Nah, ya betul. Nah, terus gitu, teman kita, almarhum, almarhum, justru itu, nengokin. Nengokin, ya. Saya kan bangunin dia. Waktu itu, kenapa sih Anda sepertinya nggak ya? Takut, saya dan rasa takut juga. Tapi nganteng, bukan? Pertama, saya rasa takut. Rasa takut. Cuman, tiba-tiba emosi saya. Oh, kakak diganggu sama mahluk di sana. Apa yang waktu itu ya, saya ingat, marah sepertinya. Saya tantangin, saya tantangin tuh. Eh, setan. Jangan ganggu dah, saya bilang gitu, kakak. Ya, ya, ya. Saya nggak takut sama kamu, sini keluar. Sebelum itu, tiba-tiba, oh, itu saya diseret sama almarhum, dia. Dia mungkin dengar kali, saya tuh disuruh masuk ke tenda. Saya pun masuk dalam waktu itu. Dia keluar. Dia keluar sendiri. Pakai senter. Pakai senter. Ya, dia senter ke atas. Senter-senter, ternyata yang kadang patah. Ya, kadang patah waktu itu. Tapi dia katanya melihat makhluk hitam. Dan memang, anda yang mau diincir. Diincir, karena saya merasa sombong. Ya. Sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh di gunung, nggak boleh. Karena jiwa muda ya, waktu itu emosinya masih tinggi. Iya. Terus nggak berpikir masalah hal-hal setan atau apa, nggak takut gitu. Ya, tapi emang itulah kejadian yang pernah kita alamin ya. Nah, terus waktu inget nggak setelah di dalam tenda itu katanya kan akhirnya dicerita. Saya setengah nggak sadar, Pak. Sebenernya nggak sadar, oh udah mau dibawa. Saya kayak pingsan dan nggak jelas gitu. Maksudnya, saya tidur tuh nggak bisa tidur. Terbayang itu, maksudnya nggak yang, karena sehatannya mengganggu saya di lingkungan di situ. Sekitar kita camping. Udah hampir nggak nyaris, nggak sadar ya? Nggak sadar. Makanya saya kan dikasih almarhum, kasih ini air. Air ya, waktu itu air jampe-jampe. Ya, jampe-jampe, saya suruh minum. Tetap itu pas saya setengah antara tidur dan nggak ya, Oke. Itu ada suara dari gunung. Itu suara gede, kayak raksasa atau suara jinjang besar ya, kendunggu atau apa, itu suaranya pang, 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 pang gitu, Pak. Saya marahkan, saya mau nyomot saya. Oh, iya, iya, iya. Karena mungkin, walaupun kita bersamaan, tapi pengalamannya kan berbeda-beda, karena itu kan memang mahluk. Sampai alman yusri itu, nusap muka saya, saya suruh nyebut air-air Al-Quran ya. Waktu Al-Quran, kamu bilang begitu? Iya, coba kamu baca Yasin, katanya. Ya, saya coba baca Yasin. Terus punya, sampai selesai itu ya, terus yang lain, surat-surat Al-Quran yang lain gitu. Nah, tetap masih bulan antem bikinan saya itu, Pak. Masih ada rasa ya? Ada rasa. Karena suara yang jalan itu. Nah, kedua. Waktu itu, waktu itu, pas waktu suara jalan, teng, 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 yang Anda, yang Anda rasakan itu, waktu suara itu jalan, itu, apa itu? Maksudnya, di dalam, di dalam tenda, atau masih di luar? Di dalam tenda. Oh, iya. Mungkin kalau saya di luar tenda, saya sudah dicomot, atau tidak jelas. Intinya, mungkin kalau saya di luar tenda, namanya dia penguasa ya. Penguasa di situ, wajalah, entah saya dicomot hilang, kan bisa saja, Pak. Namanya di gunung. Namanya di gunung. Dan itu emang tepi sekali ya, waktu suasana kita di sana. Yang kalau yang saya rasakan, begitu kita masuk tenda, itu kita kan, almarhum itu keluar. Keluar, dia nyorot ke atas itu. Memang saya lihat, dari tenda, tenda gitu ya, saya lihat, wih, berasa berani benar, gitu kan. Wih, berani sekali. Disorot sama dia, dia bilang, Anda tuh gak boleh keluar lah. Ya boleh. Karena kalau emang inceran. Enggak boleh. Nah, jadi waktu saat dia di incer itu, saya langsung masuk ke dalam. Kita, waktu itu masuk ke dalam kan, kita akhirnya, ngopi-ngopi di dalam, biasa. Ngopi biasa. Bukan lokok-lokok sebat-sebat. Iya. Sebelum itu, Pak, enggak ngopi dulu. Ngopi, masih keadaan guncang ya. Iya, iya. Semuanya. Semuanya di kawan-kawan, terasa takut ya. semuanya rasa takut. Karena malam, itu, dikiterin tuh, Pak. Suara, sek, sek, sek. Oh, itu dia, ngiterin, ngiterin. Itu memang benar, kita dikiterin. Dikiterin, seperti orang jalan. Iya. Cuma kayak kaki, semacam, Pak. Diseret. Bukan diseret. Dung, dung, dung. Kayak seolah kaki gede. Iya, mungkin karena, yang diincar. Tapi kalau saya mendengarkan, itu setelah mau tidur. Mau tidur. Itu seperti kaki diseret, dan itu saya mendengar sekali. Beda, ya. Itu beda, beda. Memang situ. Emang, jelas. Siapapun juga, yang namanya, di atas, di gunung, ya, maksudnya. Di gunung. Itu pasti akan mengalami, macam-macam, perasaannya berbeda-beda. Tidak semua sama, harus sama, enggak. Karena kita juga, udah pernah mengalami, ya, tahun 92. Kalau sekarang, mungkin, lebih, lebih modern, senternya juga. Dulu kita pakai senter, batu baterai, yang gede, dan itu juga, kita hanya bawa satu, dua, senter saja. Senter habis, ya, sudah selesai. Untung kita, tidak mendaki, waktu itu. Kalau kita mendaki, ngeri sekali, karena sebelum mendaki saja, kita sudah diteror. Itu ya. Betul. Nah, saya ingat saya, waktu itu, siapa yang ambil air, untuk masak, ya? Iswadi. Oh, teman kita, ya, Iswadi. Nah, waktu itu, kalau tidak salah, kita bertiga, Ibu, teman kita, Anda, situ, sama saya. Waktu itu, saya lihat, main lihat-lihatan, kayaknya, kenapa? Main pandang-pandangan, gitu, sama kawan, yang Saki Swaldi, nggak bila air. Ibu, wajahnya berubah. Oh. Saya lihat dia itu, wajahnya kok, kondisi menyong-menyong, nggak jelas. Hmm. Itu perasaan Anda? Perasaan saya, makanya saya teriak. Oke. Terus, sama almar-almarku ini, saya lihat Ibu, wajahnya jelek banget, pada menyong-menyong. Hmm. Ibu kan ditepak, pak gitu, sama almarku gitu. Iya, iya, iya. Karena, kalau saya melihat dia itu, dia biasa, cuma dia memang, agak sedikit mata melotot aja. Mungkin kan, karena Anda yang diincar, jadi ya mungkin, apa sih namanya, perubahan dari, berpikir, pola berpikirnya, sudah dikuasai sama mereka, sehingga melihat teman sendiri, seperti, serem gitu. Seperti, menyenang. Saya melihat Ibu itu, agak seperti setan. Hmm. Iya, memang. Itu menyong-menyong, maksudnya, bukanya menyenang ntar. Iya. Kalau saya melihat, ya hanya matanya aja. Matanya merah. Merah. Dia melihat, memandangin ke, ke ini, tapi saya waktu itu, nggak pernah berpikir yang, itu positif aja, tapi saya lihat memang, main pandang-pandangan gitu. Kayaknya, hmm. Nah, setelah itu, teman kita, almarhum dan, iswal dia, ambil air. Datang setelah dia datang, itu kita, pagi-paginya tuh, sebelum pagi tuh ya, waktu itu, saya ingatnya, kita bercerita dulu, tentang waktu mau tidur itu. Itu waktu mau tidur, sangat mencekam sekali. Iya, betul. Itu, karena memang kita nggak tahu kan, itu tempat hutan. Kita di situ, mendirikan tenda, ada bapak-bapak, membawa rencong, untuk ngarik rumput, rumput, memberitahu bahwa, jangan di sini, jangan di sini, ke kemnya. Tapi dia tuh, nggak pernah bilang, bahwa di sini, tempatnya angker. Ternyata, ya, itu kuburan, nggak, itu sewaktu pagi. Jadi, begitu kita mau tidur, yang lain belum bisa tidur, tiba-tiba saya waktu itu, nge-ngenting suara gitar, ting-ting-ting, ting-ting, tiga kali, terdidur semua itu. Saya juga terdidur. Tapi yang saya ingat, karena, kenapa saya membunyikan suara gitar, tahu nggak kenapa. Karena, tenda kita dikiterin. Nah, otomatis untuk menghilangkan rasa takut, gitu. Semuanya pun takut, semua itu. Padahal tenda. Takut-takut. Semua takut. Akhirnya, saya nanti bunyiin suara gitar, supaya untuk menghilangkan rasa takut. Nah, yang anehnya, saya pun ikut tertidur. Semuanya tertidur, seperti orang di sirup. Nah, setelah itu, akhirnya kita nggak jadi kan, untuk naik ke gunung Pangrango. Ingat nggak, tahu nggak, setelah pagi kita bangun, apa yang terjadi. Ternyata, di samping tenda kita itu apa? Kuburan. Kuburan tua. Dan dua udah lama sekali, jadi kita juga nggak begitu tahu, apa yang waktu itu terjadi. Jadi, masih hutan belantara lah. Tapi di situ ada, seperti ada kuburan. kuburan itu sangat. Ini kekali juga, Kak. Iya, itu hanya, itu hanya batu. Waktu itu saya nggak tahu, saya mandi itu, sempat mandi. Oh, kekali, kekali itu ya, ke sungai itu ya. Iya, mandi. Saya juga ada perasaan takut juga, mandi di situ. Serem ya? Iya, melihat ke atas, jangan-jangan, nanti saya kena buah, anjir-kanjut. Iya. Iya, iya. iya. Iya, iya memang itu. Karena apa, abis trauma yang semalam, pas Polwaru itu patah. Iya, iya. Cuma nggak ada bentuk, ya matahin siapa itu. Tapi itu memang kita agak sompral. Iya. Sompral kita ngakuin sendiri, bahwa kita semua. Saya ngakuin sendiri, gue terlalu berani, saya nantangin setan. Iya. Memang itu kejadian yang kita alami, jadi itu kejadian nyata ya, kejadian bersama-sama. Di gunung itu sebenarnya ada apa, ada apa, kita hanya untuk senang-senang aja gitu. Ya kalau diganggu, karena kita juga gimana ya, namanya juga anak-anak remaja. Iya, masih sompral, bahasanya sompral gitu. Iya, ya mungkin juga jangan ditiru ya, buat teman-teman yang pemula gitu. jadi jangan ditiru. Seperti kita-kita dulu tuh, tahun 92 itu masih hutang. Jadi agak serem ya di waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayaknya kita akhiri saja ya. Cerita kita sebenarnya banyak itu kejadian itu. Apalagi kalau kita ada teman kita yang benar-benar ikut sama kita dulu, ngumpul. Ngumpul. Mungkin bisa kita ceritakan kembali itu pengalaman masing-masing itu kayak apa gitu. Bahwa kita camping itu seharusnya kalau penduduk melarang, seharusnya jangan di situ, jangan di situ. Kita harus pindah. Betul. Sebenarnya kita, kalau dibilang oleh penduduk asli, jangan ya jangan. Tapi yang namanya tahun 92 itu ya, tahu sendiri ya kita masih remaja, masih remaja, masih sompral. Tapi itu kan jadi pelajaran ya, buat teman-teman yang pemula ya terutama ya. Jangan sombong. Jangan sombong ya. Intinya jangan ngomong yang tidak baik. Iya. Dan kita waktu itu pulang itu juga sebenarnya takut, karena kita katanya diikutin itu. Dan almarhum itu ya. Iya, almarhum bilang diikutin katanya. Makanya kan kita nggak langsung pulang, nongkrong di mana lagi itu? Oh iya. Tempat siapa ya? Kita nongkrong dulu di rumah, di sebuah rumah lagi, kita nggak bisa sebutin ya pokoknya. Dan kita dinetralin dulu itu waktu itu. Saya ingat sekali dikasih air supaya netral. Karena kalau kita pulang ke rumah, katanya sangat berbahaya. Oke. Kayaknya cuma pesan kita ya yang tadi, seperti itu juga. Kedua, mungkin ada yang mendengarkan dari sahabat kita, teman kita, silahkan komen saja, nanti bisa kita ketemu. Kita ngobrol tentang pengalaman kita waktu kita masih suka ya naik ke gunung lah, seperti camping di kaki gunung salah, atau di gunung pangrang. Sebenarnya banyak, sebenarnya kita lupa. Lupa. Karena di zaman itu nggak ada apa sih dokumentasi ya. Kalau sekarang kan enak, pakai HP mas. Cekek, cekek, cekek. Nggak usah pakai dihapus-hapus lagi, asalnya track aja. Mau bikin video, gampang. Kalau dulu kita jangankan apa, to sell ya. Itu mahal sekali harganya. Mahal. Mahal sekali. Oke. Saya rasa cukup dulu ya. Jadi kapan-kapan, mudah-mudahan saya bisa panggil sahabat kita ya. Sahabat kita yang lainnya. Panggil? Iya. Mudah-mudahan dia nonton. Iya, mudah-mudahan dia nonton. Dan mudah-mudahan juga ada sahabat kita yang masih sampai sekarang itu masih suka mendaki gua gunung. Oke. Kayaknya kita akhiri saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.